Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesan kita, Roa Gaming oke teman-teman, kali ini kita kedataan mobil ya, ini mobilnya klasik sekali ya ini teman-teman ya tapi kondisinya ya seperti ini ya cukup-cukup gak tau gimana ini teman-teman wah, ini mobil klasiknya keadanya seperti ini ya ini juga kita baru beli murah, murah banget lah ya tapi kita harus membangun dulu ya hari ini itu mobil kesayangan kita ya BMW berapa ini? BMW apa itu? 330i ini laku teman-teman dibeli temannya si Boy katanya pengen apa itu? mobil BMW ini ya mau dibangun apa-apa saya sendiri rupa terus dia punya mobil rosok klasik ini kita ambil saja sebagai bonus katanya kalau mau jual mobil ini ya BMW kesayangan kita ini yang biasa buat naksi yang baru ya yang itu jadi kita terpaksa melepas ini Coy soalnya kita jarang menarik taksi yang perusahaan baru ya karena ngeselin juga nanti biar diambil temannya si Boy itu jadi sudah transaksi juga uangnya sudah di transfer ya kita akan bangun mobil klasik ini Coy kita akan ke bengkelnya si Boy dulu ya bengkel terdekat saja Coy gak usah jauh-jauh dari ruang itu dekat wah ini ini lihat ini ini bannya depan saja kayaknya sudah bermasalah ini coba kita lihat oke gak apa-apa ya semoga sampai tujuan dekat selawat pakai mobil ini wah ini ini masih masih oke mesinnya ini emang katanya temannya si Boy itu masih oke cuma kemarin itu dibikin event itu ya event-event balap mobil yang tabrak-tabrak di stadium itu loh teman-teman jadinya seperti ini akhirnya dia udah bosan kayaknya dijual aja akhirnya sebenarnya bukan bosan tapi mangkrak itu terus saya bilang mobilnya tak jual tapi itu kasih ke saya akhirnya dikasih gak apa-apalah kita akan bangun ini ya jadi mulus lagi nanti ke bengkelnya si Boy kena berapa Coy pikir mungkin sekitar 200 dolar mungkin atau mungkin 300 dolar coba ya ini aja tapi mobil itu bagus BMW kesayangan kita itu udah bagus tuh 1M itu udah termurah aduh biarin aja nabrak coy itu udah termurah dia dapat harga coy wah susah sekali mengendalikan mobil ini oke kita masuk ke bengkelnya si Boy ini 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 kenapa ini coy kayaknya sih bannya depan bannya depan gak bisa jalan ini oh bisa coy tapi kenapa kok kayak ada yang berat nyangkut-nyangkut gitu ini kalau tak teruskan malah kasihan sama bannya coy udah kenapa bengkelnya gak buka aduh ini nanti kalau ke bengkel yang jauh kuat apa enggak mobilnya coy oke ternyata buka coy tadi itu oke itu pegawainya si Boy oke ini suruh perbaiki pegawainya si Boy wah sangat parah ini mobil kelas yang kita wah 230 dolar semuanya coy gak apa-apa ini bannya aja kalian lihat sendiri ini dapai ini sasisnya aja udah kayak gini coy bannya aja udah kayak gini yang kiri masih oke apa enggak ini kita lihat sentra apa enggak oh agak miring coy tapi bannya yang belakang ini masih bagus semua masih lurus semua bannya yang depan ini ini sudah ringsak ya nah ini sudah miring ya ke ke kiri yang kiri itu miring ke kanan berarti ya kanan yang satu ini udah masuk ini jari inca kita wah ini sudah pecah semua tapi katanya buat event cuma masih untuk kabinnya masih mulus ya soalnya kan safety juga penting jadi ini mobil safety nya bagus banget makanya kita beli aja mobil klasik ini kita perbaiki dulu langsung diperbaiki jadinya seperti ini udah dapet lampu-lampu totalnya 230 dolar mungkin sekitar berapa ya 230 dolar itu 3 jualan ke atas lah hampir 4 juta lah ya teman-temannya armor kita gak usah lah ya rem pengeriman gak usah lah ya bumper gak usah lah ya bumper engine perlu gak sih kenceng-kenceng gak usah lah ya s-house kita cari modu-modu ringan yang gak mahal-mahal ini satu tapi gede ini dua aslinya kan satu kita pakai satu tapi gede kayak gini aja coy oh ini gak nambahin apa-apa coy cuma estetik aja s-house itu coy dua ini juga bagus ini ini kan dua tapi jadi satu sisi ini dijadikan satu dua langsung jadikan satu gini rum 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 gitu coy kalau meluat kalian bagus yang mana ini jadi empat kayak gini kayaknya ini aja lebih murah itu juga oke kita hud kita coba ganti standarnya secondary color hud kita bisa ngasih color yang lain nanti ini aja lah yang murah coy bel gak usah like perlu gak sih diganti neon headlightnya biar tetap klasik kita tetap pertahankan headlightnya kuning ya teman-teman ya spray oke kita spray aja primary color ini dari abu-abu udah kasih matte aja ya matte kita kan jarang punya mobil pasti klasik kalau gak klasik metalik kita kasih matte aja coy kita kasih warna yang cerah ya karena mungkin buat naksi kita kasih warna kuning kita cari race race balapan yang warna balap kuning balap ada di klasik kayaknya yellow race gak ada racing blue natural blue galaxy mic nab race yellow nah ini tapi terlalu glowing ya metallic ini juga keren coy mungkin kita yang ini kita metallic aja ya biar lebih menceng kuning metallic ya break orange ini keren ini break orange yellow oke mobil ini mungkin kita kasih warna yellow aja teman sekendarinya kita kasih metallic juga ini gabungan warna ini keren turino red sama ini wah ini gini aja coy gini aja main ini standar semua rupnya namanya taksi kita kasih tas tas gini kalau hujan kehujanan coy gini aja siapa tau ada yang mau barang berlebih kita bisa bawa nanti kalau kita kasih ini sekir sekir custom sekir perlu gak sekir hitam hitam begini gak perlulah ya sekir gak perlu suspension gak perlulah ya terlalu rendah nanti juga gak enak transmission gak usah trang wah ini belakangnya coy wah ini keren ini wah ini keren ini ini keren coy kasih turbo bisa kasih turbo biar agak lebih kenceng gitu aja coy window kita kasih terang nanti silo kita kasih limo atau ini window dark smoke aja bintu bannya nah ini ban tipenya ini kita kasih low ride low ride gini aja coy kita karena ini mobil klasik coy coba cari yang lain offroad banyak biar offroad juga ikut offroad maskel badianya juga ikut maskel suv badianya ikut suv kita tuner badianya gimana tuner biasa jelek tuner spot aja kayaknya gak cocok ini mobil klasik temanya juga klasik harusnya low ride emang paling cocok low low ride maskel gak cocok sebenarnya cocok agak segit biar beda dikasih offroad ini maskel ini maskel apa offroad ini balok kuat ini stock wheel offroad maskel cocok sebenarnya maskel nah ini cocok ini maskel mahal maskel low rate ini gini aja low rate kita kasih gini super fin ini keren ini low rate aja enaknya kalau offroad bisa segala medan cuy kita kasih ini tapi kalau enak nyaman kita maskel aja maskel aja low rate kok maskel rolet teman teman ini kan tema tema klasik ini rusi kayak gini sih keren ya rusi kayak gini aja tapi ini ditutupin juga keren rudi aja rudi ini kita kasih ini wheel color kita kasih color gold kuning juga gak enak malahan kuning oke ini aja brush orange bagus orange sebenarnya nah ini orange wah kurang itu ya malah masuknya gold ya teman atau spawn brown ini aja bagus ini tayar tayar desain kita jadi seperti ini putih sebenarnya keren sih tapi kelihatan gimana gitu loh ya ini tayar biasa aja ya teman teman ya udah biasa aja window udah respray udah udah ya oke sudah selesai mobil klasik yang baru kita bangun sudah selesai mantap ini dapet mobil dari temannya seaboy kita kasih turbo doang ini gak ada modul apa-apa ya coba kita nyalakan aplikasi taksi disini waduh dapetnya satu koma coy penumpangnya kasih turbo enak juga ternyata mobil ini tarikannya enak juga ini walaupun katanya temannya seaboy itu masih standar standar banget katanya dapetnya standar dia cuma main warna jadi cat aja abu-abu kita juga standarin disini cuma nambah-nambah sensoris sedikit sama kita tambahkan turbo biar lebih enak lagi ya mana ini penumpangnya oh itu itu wow sekarang kita jadi taksi pakai mobil klasik coy keren coy mobilnya coy oke mbak-mbaknya mau kemana kita antar oke mbak sesuai tujuan ya langsung tancap gas enak juga ini kalau mbaknya bawa barang berlebih bisa taruh di atas mbak tenang saja mbak nanti kapan-kapan lebih tadi itu kita yang salah coy tiba-tiba jalannya menyempit kenapa sih bikin jalan seperti itu oke jauh apa enggak jauh banget coy mbak-mbak nganterin mbak-mbak ini pulang kampung coy apa-apaan ini coy nyantai aja ya mbak ya ya mas nyantai saja mas oke kita akan nantar mbaknya ini dengan santai ya wuh ini kenapa keluar itunya kenal potnya ya ini teman-teman tapi kecepatannya sama saja ya cuma kita tambah turbo itu kecepatannya lebih enak lah kalau beli kalian beli mobil itu yang ada turbo nya itu pasti enak ya teman-teman tarikannya itu pasti enak enak enggak usah di mode-mode mesinnya seperti apa tetap irit dan lebih enak coy tarikannya oke kita akan naik jalur gunung ini kita naik jalur gunung tapi enggak gunung yang yang gunung yang enggak begitu rame tapi berbahaya sekali lika-liku jalannya ini gunung yang masih di pinggir jadi enggak gunung-gunung amat tetap gunung tapi enggak gunung-gunung amat nah apa itu teman-teman tetap gunung tapi enggak gunung dan kita turun langsung lewat jalan tol coy semuanya ini diarahkan oleh aplikasinya ya teman-teman aplikasi taksinya oh depan itu mobilnya mobil balap depan kita teman-teman asli keren depan ini mobilnya sedan ini langsung tancap gas teman-teman kita gas ini enggak bisa ngejar tadi oh akselerasinya dia itu kita akselerasinya lambat kecepatannya tapi tetap kenceng itu kalau dia mau ngebut tetap kenceng itu kita akselerasinya lambat kalau punyanya dia akselerasinya hampir saja kita ngempet mobil yang bagus tadi itu akselerasi kita kurang langsung stretch kalau dia 100 km per jam itu 2-3 detik kalau kita bisa 6 detik tapi enggak apa-apa ini mobil klasik dapat dari temannya si boy dan masih bagus mesinnya bagus cuma bodinya aja yang ringsek gara-gara dipakai buat event itu ya yang balap tabrak tabrak itu di stadium go pedi itu yang ngetril ngetril itu juga rata-rata yang dipakai itu kan klasik semua soalnya mungkin lebih murah tapi sebenarnya kalau tahu itu klasik juga mahal cuy ini malah temannya si boy masih standar semua dia cuma main prepen aja sama memperkuat sasisnya atau bodinya ya teman-teman jadinya lebih aman ini kalau ditarik terus itu ya kenceng mobilnya cuy kita kasih turbo soalnya kenceng tapi tarik akselerasinya gak bisa se itu yang di upgrade mesinnya ya teman-teman kita gak upgrade mesinnya wih ini kenapa itu berhenti di tengah jalan orang-orang itu cuy untung gak kita kita lagi ngantar mbak-mbak ini tau gak oke depan wah dikasih jalan jalan gak gini tau gitu kita pake ban off-road tadi cuy kita langsung dapet konsumen jalan wih bergelombang bergerunjal terus pasir bahaya sekali jalan seperti ini hati-hati ya teman-teman wih bisa selip gak gitu cuy tapi kita sudah mahir bergendara jadinya wih jadi kotor mobil kita wih masih jauh perjalanan masih jauh ini pasir semua jalannya cuy musim panas gak hujan-hujan kalau ada hujan enak ini tapi cepet kotor nanti mobil kita ini malah ngenggari mobil kedi semua ini gimana ini penduduk sini cuy oke tanpa nabrak kita hampir saja baru bilang tanpa nabrak malah mau nabrak ini depan kita mobil jeep kita salib dari sebelah kanan cuy oh ini mbaknya merantok ke kota karena di kota gajinya gede-gede cuy ini mbaknya merantok dan dia mau pulang kampung wih enak enak mobilnya temennya si boy ini ternyata enak handlingnya itu enak ternyata oh pantesan dia buat itu berarti dia di setting setting juga yang nyeting tentu saja si boy teman-teman wih kita salib dulu wah cuacari ini berkabut ya sepertinya ini kabut atau asap polusi ini enggak tahu ini teman kenapa pekat sekali ini kalau siang kayak gini biasanya ini asap polusi ini tapi kenapa sampai di desa ya apakah ada kebakaran hutan disini aduh ini beloknya mana cuy oh bukan cuy depan cuy oh kita belok sini yang depan itu jalan berpasir polusi atau ini gunungnya mau meleduk enggak tahu juga teman teman oke kita hampir sampai di tempat tujuan banyak ya oh oh banyak kayaknya ditugaskan kesini kantor cabang sini coy banyak itu tugaskan kesini hop jadi kantor cabang sini lumayan ya dapat berapa 69 dolar dikit sekali mbak tiplah wah wah gak dikasih tip sama mbak nya udah gak dikasih tip pintu gak mau nutup ngeselin gak teman teman gitu oke kita ambil penumpang itu wih maaf maaf bos maaf bos maaf bos oke semoga ini penumpangnya kembali langsung ke kota ya kalau balik ke kota kita gak rugi bensin coy semoga saja ya pergi ada penumpang pulang nanti bang tutup pintunya bang wah ini tujuannya sih kota ini kayaknya wih jauh sekali coy kotanya oke tapi kita dapat penumpang kota langsung saja ya oh lumayan lah ya dari ini pintunya macet coy berarti si boy kurang itu ini berarti pintunya macet ini waduh wah gak mau nutup kena angin macet asli coy mobil klasik pintunya langsung macet teman teman udah gak apa apa gak mau nutup coy woi yes wah iya coy gak mau nutup coy pintunya udah baret kayak gini gak mau nutup udah baret gak mau nutup wih wih maaf bang maaf bang maaf malah marah orang ya waduh pintunya itu itu marah orang ya waduh gara-gara pintu mobil lagi coy ini apa sebaget ini gara-gara pintu mobil ya namanya mobil kuno coy kalian juga harus paham ya kalau beli mobil kalau yang udah klasik klasik gini pasti ada aja masalahnya enggak nanti bilang sama si bojo ya karena kemarin kan udah penyok-penyok semua mungkin gak presisi ya teman-teman nanti kita ke bengkelnya si boi buat benerin lah ini tapi enggak apa-apa kita bawa pulang dulu aja nanti biar si boi di rumah yang keren coy maaf ya pintunya itu rusak padahal mobil ini habis dari bengkel tapi mungkin kurang teliti itu pegawainya si boi teman-teman enggak apa-apa oke kita antarkan masnya sampai tujuan jauh hampir aja nabrak camper van karena ya emang jalannya licin teman-teman berpasir semua tadi oke kita segera masuk jalan tol habis ini oke nice wih wuuu itu enggak kenapa-napa coy aneh kita enggak kenapa-napa coy enggak apa-apa aduh wih rempet dikit lah biar minggir coy itu pasti beset mobil kita coy kita cek beset apa enggak wih dikit aja enggak masalah hari sudah sore tapi lumayan kita dapat penumpang untuk ganti bensin kita jauh kesini kalau kita enggak dapat penumpang untuk waktu pulang ke kota kita bisa rugi ini coy bensin coy kenceng aja coy ini sudah turbo jadi kenceng walaupun enggak kenceng enggak gas pol enggak enggak bisa kenceng amat ini mobilnya enggak masalah enggak masalah tapi ini termasuk kenceng lah tapi kalau kita pakai aplikasi satunya ini sudah lebih batas kecepatan ini sudah speeding ini nanti penumpangnya pada kabur semua enggak mau bayar coy cancel di tengah jalan coy kesel 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 bersama perusahaan taksi yang baru itu coy udah bayar asuransi mahal kita enggak boleh cepat cepat sampai padahal keahlian kita tidak bisa dilakukan lagi untuk mengemudikan mobil baru saja dibilang mobilnya udah peyok coy oke baru ada dibilang coy coy kita antarkan masnya dulu nanti kita si boy buat memperbaiki mobilnya lagi langsung ke bengkelnya si boy nanti coy wah jauh juga ini masnya coy jalanan juga rame banget ya kita ambil posisinya kurang pas tadi coy mau terempet mobilmu bagus bang terempet mobilku mobilku klasik coy kenapa sih mengurangi kecepatan mobil depan tadi ini jalan bebas sambatan kenapa dia mengurangi kecepatan aduh undur 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 set wih ya kita dapet dari si boy gak apa-apa coy kita itu kan lagi coy disini penumpangnya juga gak gampang komplain teman-teman enak disini yang penting penumpangnya itu cepat sampai jadi wadah ada mobilnya yang aduh rupanya begitu tapi penumpangnya sih seneng-seneng aja selain murah cepat sampai jadi jasa taksi yang ini coy jasa taksi kita itu murah banget pokoknya murah dari yang lain yang kuning itu lebih murah kita yang offline itu sama perusahaan yang baru itu jauh lebih murah kita bisa separuh nya itu coy kalian pulang kampung kayak gini biasanya bisa 200 dolar kalau kita paling 70 dolar selisihnya itu banget itu siapa itu gantungan disitu coy salah jalan lagi teman-teman wih oh my god your plan inside aduh kayaknya marah coy kayaknya itu kita marah aduh dapat uang gak ini masalah aduh salah jalan salah jalan salah salah jalan jalan coy supir taksi barbar ini namanya coy aduh jalanannya kok kenapa tumbuhan rame sekali hari ini aduh wih kita terlalu terbunuh buru rusak banget mobil klasik kita coy waduh baru beli ini coy gak apa-apa lah nanti dibawa pulang aja lah mobilnya biar diurusin si boy capek kita coy dari luar kota oke di depan sana tujuan kita wah masalahnya dapet uang gak ini kita terlalu parah kali ini teman-teman masalah wih tariannya setirnya udah mulai susah ini aduh ini emang harus ke si boy dulu ini teman-teman kita harus ke si boy dulu ini tempatnya mbak-mbak tadi oke 80 dolar lumayan ya 80 dolar yang kita dapatkan oke teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like komen subscribe tentunya nyalakan lonceng notifikasinya kita ketemu lagi di episode yang lainnya kita akan service dulu mobil ini tapi biar si boy kita langsung ke rumah capek oke goodbye kayak gini mobilnya coy oke